Tepika bulan September tahun 2017, rasio elektrifikasi di Jawa Barat menghontal 188,87 persen. Kegitunan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi rasio elektrifikasi 100 persen di tahun iya, mengalibatan program Jabar Caang 2018. Itu lambat dilakonan di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Puerebo, Isuk-Isuk. Tepika bulan September 2017, 0,5 persen atau 12.070 tilu rumah tangga di Jawa Barat, tacaan bogas sambungan tenaga listrik PLN secara langsung. Hartina, rasio elektrifikasi Jawa Barat kakara 188,87 persen. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heria Wanetelakun, etar rasio elektrifikasi T, ngaronjat ke lawan signifikan Batandina tahun 2008, nalika diri na kakara ngalungguh minangka Gubernur Jawa Barat nyeta ngahontal genep puluh lima persen. Beki ngaronjat na rasio elektrifikasi T, mangrupa hasil rupun gawe jengmang pirang pihak. Puerebo, Isuk-Isuk di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Gubernur naratas rasio elektrifikasi Jawa Barat ngahontal 100 persen dinat tahun 2018, ngaliwatan program Jawa Barat Caang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kasih nugrahan rekor muri kalawan pemasangan sambungan listrik rumah tangga anu pangreana jerosa puluh tahun. Minakata reka pikir ngarontal eto target, jumlah waragat anu dipakai lewiti tiluratus dua puluh koma opat miliar. Nah dalam konteks elektrifikasi kita juga akan mengarahkan mereka sebagai NCSR-nya untuk melengkapi elektrifikasi di Jawa Barat atau sambungan listrik Jawa Barat sehingga tahun 2018 menuju 2019 sudah di angka 100 persen. Kan angkanya tadi angka 2017 ya, 98,87 persen, benar-benar 0,13 persennya bisa selesai tahun ini, paling lambat tahun depan lah insya Allah. Tinggal peresmian di tahun ini nanti yang biasa disemikirkan di akhir tahun atau awal tahun 2019, benar-benar Jawa Barat dengan sebagai promisi yang paling besar, tapi insya Allah sudah mencatat atau akan mencatat elektrifikasi menuju 100 persen. Sejeronik itu salah seorang warga anu aub di Jawa Barat, Caang, Nini, ngerasa bunga turtang ucap syukur nampak bantuan pemasangan jaringan listrik opat 150V. Sama mehna dirina sok ngadon nyolok listrik ke imah adi atau watatang gana. Kiwari dirina bisa ngagunakan listrik tan kudu menta kakadang wargana piken nyumponan kabutusapopoe, kak asup ngahurungkin lampu nalikabarudak nadi alajar di imah. Ya Pak Berisa, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang mendapatkan bantuan listrik dari Pemprov Jabar. Saya telah bersama dengan pemilik rumah, dengan Ibu siapa? Ibu Nining. Ibu Nining mulai dijelaskan ini awalnya sejak Ibu tinggal di sini sudah berapa tahun nih tidak memiliki listrik? Tidak memiliki listrik, nyari-ra. Ayah lima tahunan lah langkung. Dan tipayun kan nyolokkan nusanes, kan orai abi. Tak harai abi jadi tekihatan, dan itu nganopat 450V. Abi ngalih doi kan nusanes, sebulan langkung. Tak harina pados dongkap, bantosan. Alhamdulillah abi saang, putra abinya belajar gitu lah. Alhamdulillah abi tengah mutanir istri gitu. Jenten abi tekirang-kirang narimakkan. Alhamdulillah itu pembantusan anak. Abi gitu, pan tipayun mahnya. Kan nusanes lah jenten emotan gitu. Ayu nama alhamdulillah lah saksasih 20 ribu. Jadi listriknya dianggok nama ibu salam ya? Dianggok ku abi lah nyanggok. Kadang-kadang iya dah bih mentegaduh kanan awan ya tipi. Paling nge lampu. Mohon, mohon alhamdulillah. Nyai kapayun namanya alhamdulillah. Di bantosan gitu di bapak gitu. Dah panggitan namun itu, dah abi bujang-bujang kango bisa listrik, kango tua ngawin ini. Kadang ayak, kadang itu ada kuli gitu. Upami kuli, upami ayah nunita. Abitu ayak panggitan riren gitu. Ya, ibu makasih waktu nanya. Dan pemirsa itulah tadi penjelasan dari salah satu warga yang mendapatkan bantuan listrik dari pemerintah. Bilau ini merasa sangat sekali terbantu karena aktivitas sehari-harinya, terutama juga untuk penerangan anak belajar ini sangat terbantu sekali. Dumasar, Kanadata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Rasio Elektrifikasi Jawa Barat, lebih rea batan cangkingan nasional, nyaitas 85,35 persen. Kementerian ESDM yang harap etahal jadi picontowen ke Provinsi Sejena. Tim Liputan, Bandung TV.